Pemirsa tim penindakan Beacuka Jambi bersama PEPOM Jambi menggagalkan 1.041 butir obat ilegal tanpa izin yang diduga akan diedarkan Jambi. Sebanyak 2.000 butir obat ilegal tanpa izin edar digagalkan tim penindakan Beacuka Jambi. Penangkapan ini digagalkan dari salah satu gudang jasa ekspedisi di Jambi pada Kamis 12 Januari 2023 lalu. Kasih penyuluhan dan layanan informasi Beacuka Jambi Editri mengatakan penyelidikan ini diketahui setelah mendapatkan informasi adanya peredaran obat ilegal. Ternyata setelah diperiksa terdapat obat-obatan jenis trihexpenidil tanpa izin edar. Saat ini pihaknya masih menyelidiki pengirim paket tersebut sedangkan barang bukti obat ilegal tersebut diserahkan ke Balai Pem Jambi untuk diperiksa lebih lanjut. Kita dari paket ya, satu paket isi dua botol masing-masing botol isi seribu. Jadi total itu dua ribu butir. Bisa diceritakan polonologi? Polonologi sih sebenarnya dari informasi dari masyarakat ya. Terus kita sama BPKOM bergerak ke tempat kejadian lah ya. Kita tegahlah disitu barangnya. Terus kita buka memang ada satu paket isi dua botol masing-masing botol isi seribu butir. Lebih lanjut Edi berharap adanya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam memberantas peredaran barang ilegal dan berbahaya yang melanggar perundang-undangan di bidang kepapianan dan cukai akan sangat membantu Bejuka Jambi dalam memperantas peredarannya. Di Masanjaya, Cik TV, melaporkan.